Di sini diketahui alfa adalah sudut lancip. Sudut lancip berarti berada di kuadan pertama, maka nilai perbandingan trigonometri semuanya bernilai positif. Kita akan menentukan nilai alfa bila diketahui tan alfa sama dengan kotan alfa. Kita tahu bahwa kotan alfa itu adalah kebalikan dari tan, yaitu 1 per tan alfa. Kita kali silang, maka kita peroleh tan kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti tan alfa sama dengan plus minus akar 1. Jadi yang pertama tan alfa sama dengan akar 1, yaitu 1. Dan yang kedua tan alfa sama dengan min akar 1, yaitu min 1. Karena alfa sudut lancip berarti tan alfa bernilai positif, maka kita ambil tan alfa yang sama dengan 1. Kita tahu bahwa tan alfa yang sama dengan 1 adalah tan 45 derajat. Maka dari sini kita peroleh alfanya adalah 45 derajat. Sampai ketemu di soal selanjutnya. 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 Terima kasih.